Anggota pada saat itu menaruh kecurigaan karena berita tersebut sudah viral, yang dipirakan itu adalah perampokan. Kliniku kecurian ini adalah suatu hal yang tidak mengenakan banget, bukan masalah angka, tapi musibah ini rentetannya bisa kemana-mana. Jadi kemarin salah satu kliniku itu kecurian, yaitu Athena Padang, padahal belum buka sama sekali, jadi belum operasional, baru mau operasional tanggal 1 Mei nanti, dan aku akan direncanakan tanggal 30 April nanti akan ke Athena Padang. Untuk peresmian, tapi kemarin mungkin kecurian atau kerampokan ya, aku nggak tau ya, sore tepatnya tiba-tiba ada orang yang menembus pintu, karyawanku juga langah karena belum buka kita belum operasional, lalu dia ngambil tas dibawa lari. Padahal disitu ada CCTV ya, amat sangat disayangkan banget pencuri jaman sekarang, berani banget padahal disitu ada CCTV. Dan aku pengen informasi ke kalian semuanya, bagi kalian semua yang kenal orang ini, tolong informasi ke aku, informasi kalian sangat berguna bagi aku, dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tau siapa ini orang. Dan kalau bagi orang yang mencuri tersebut, menonton video ini, aku nggak jadi masalah-masalah uangnya. Uang yang kamu ambil itu paling cuma, kalau ditransaksiin paling cuma 3 juta sampai 5 juta rupiah. Tapi dokumen di dalamnya, itu adalah dokumen yang amat sangat penting untuk perizinan Athena Padang. Sebelumnya saya meluruskan, jadi awalnya itu berita tersebut beredar dari video-video di media sosial, yang menjelaskan pada saat itu ada perampokan, pencurian di sebuah toko atau klinik kecantikan yang belum buka. Jadi oleh owner pada saat itu diposting di Instagram, beliau menyampaikan bahwa tempat kliniknya kemasukan maling. Dan beliau juga pada saat itu owner inisial R menyampaikan, memberikan saimbara bagi yang mengetahui keberadaan terhadap pelaku yang terekam oleh CCTV akan diberikan hadiah sebesar 5 atau 10 juta. Kemudian berita tersebut viral, Instagram tersebut viral, kemudian tim opsional kita, tim kelewan melakukan penyusuran, melakukan penyelidikan. 10 menit setelah berita itu viral, kita langsung mengambil tindakan, kita datang ke TKP dan kita dapat klinik tersebut dalam keadaan tutup. Kemudian kita mencoba menghubungi nomor yang tertera di klinik tersebut, kita terhubung dengan GM pada saat itu, namanya saya lupa, inisial N ya. Inisial N, kemudian pada saat dihubungi, yang bersangkutan GM ini mengatakan bahwa kejadian yang sempat viral di media sosial tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dan tidak, mereka sebagai korban tidak mempermasalahkan. Tapi anggota pada saat itu menaruh kecurigaan, karena berita tersebut sudah viral, kemudian yang dipirakan itu adalah perampokan, dan seketika pada saat itu disampaikan sudah selesai secara kekeluargaan, anggota merasa agak, merasa ini apa, curiga, dan kemudian mencoba melakukan penyelidikan lebih mendalam. Kemudian sekitar malamnya jam 10, kita mendapat terduga pelaku yang terekam dalam CCTV tersebut. Kemudian kita bawa, kita introgasi di pores, dan hasil dari pendalaman kepada si saudara Candy, namanya Candy, yang bersangkutan kemudian menyampaikan bahwa kejadian yang diduga perampokan tersebut tidaklah benar. Bahwa itu adalah settingan, itu hasil pemeriksaan ya, pemeriksaan dari saudara Candy sendiri. Dia menyatakan bahwa itu adalah settingan yang disuruh oleh seorang dokter inisial app. Dokter inisial app inilah yang menyuruh menyetting kemudian untuk pura-pura adanya terjadi perampokan di klinik tersebut. Tapi ada pemirsaan kemarin, itu bagaimana? Kemudian dari situ kita lakukan pemeriksaan, kita panggil juga GM-nya pada saat itu, kemudian saudara Pipi juga ikut hadir untuk mengklarifikasi kejadian tersebut, dan mereka tetap menyatakan bahwa perkara perampokan atau pencurian yang di dalam rumahnya tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Itu sih penyampaiannya, makanya kita penyidik karena korban atau pelapor pada saat itu tidak mempermasalahkan, kemudian hasil juga dari pemeriksaan terduga pelaku memang itu adalah payah settingan, makanya perkara untuk perampokannya tidak kita kembangkan lagi, karena memang tidak terjadi perbuatan pidana di sana, karena itu memang muni settingan. Ya, tapi kan beredar juga video dari prestisi atau warga kota Padang, mengatakan settingan itu kan juga melanggar undang-undang atau undang-undang IT, itu bagaimana? Ya, betul. Ya, memang kami juga monitor di media-media sosial, dan beberapa dari masyarakat peduli Padang, mengataslamakan masyarakat Padang, pecinta kota Padang, dan lain-lain, termasuk praktisi-praktisi hukum, termasuk lembaga-lembaga masyarakat online, banyak yang menanyakan ke kita bagaimana perkembangan. Kalau kami secara profesional, aparat penegak hukum, kalau memang ada mungkin masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan konten hukum tersebut, silakan datang ke Polres, ke Padang, atau ke Polda untuk membuat pengadun atau lakuk. Saya, Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.